Tumpeng Tumpeng identik dengan sajian nasi kuning yang dibentuk menyerupai gunung dan berhiaskan berbagai macam lauk pauk seperti urap, orek tempe, ayam, sampai sambal hati. Lauk pauk yang tersaji menemani senapan tumpeng biasanya didominasi berbagai kuliner dengan ciri khas Jawa. Di tangan Helen Roroquin, nasi tumpeng dibuatnya dengan berbagai macam jenis lauk pauk khas Jambi, tepek, brengkes, acar timun, sampai sambal macang terlihat menemani senapan tumpeng buatannya. Ciri khas Jambi makin ketara dengan hadirnya ornamen boneka perempuan yang memakai pakaian khas Jambi lengkap dengan tanku looknya. Selain itu, nasi tumpeng Helen tidak berwarna kuning tetapi berwarna merah, sehingga terlihat lebih artistik dan enak untuk dilihat. Sama seperti tumpeng kebanyakan yang menggunakan ornamen dari buah dan sayur yang bisa dimakan, tumpeng buatan Helen ini juga menggunakan konsep yang sama. Untuk mangkuk atau wadah sambal macangnya, dia menggunakan wadah dari kelapa yang tidak terlalu tua sehingga tempatnya bisa dimakan. Begitupun dengan tempat acar timun khas Jambi yang menggunakan kacang. Tempatnya juga terbuat dari kelapa yang dibentuk sehingga terlihat sangat artistik. Helen mengatakan hadirnya tumpeng dengan berbagai masakan khas Jambi ini sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kepada negeri Jambi. Ida Marianti, Pejabat Fungsional Perindustrian dan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mengatakan, tugas dari penyuluh perindustrian selain melakukan pembinaan, juga mempromosikan UMIK dan IKM yang ada di Provinsi Jambi. Nasi tumpeng buatan Helen tidaklah terlalu mahal, mulai dari harga 100 ribu rupiah untuk ukuran kecil. Bahkan, Helen pernah membuat nasi tumpeng seharga 2 juta rupiah untuk 100 porsi dengan ukuran 2 meter x 75 cm. Terima kasih telah menonton!